Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kata-kata bijak hari ini Sumber berharga yang dimiliki semua guru adalah kesaling tergantungan satu dengan yang lain Tanpa kolaborasi, maka pertumbuhan diri kita dibatasi oleh pandangan diri kita masing-masing Dalam bahasa Inggris, the most valuable resource that all teachers have is each other Without collaboration, our growth is limited to our own perspective By John Robert Ini adalah kasus nyata yang dihadapi oleh Ibu Martina Mari kita baca bersama-sama Ibu Martina adalah seorang wali kelas 11 mengampu mata pelajaran IPA Ada seorang murid yang selalu datang terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti pelajaran pertama Ibu Martina berinisiatif untuk memanggil dan bertanya-tanya kepada murid tersebut Namun kelihatannya ia tidak berkata jujur Lalu Ibu Martina mencari alternatif lain dengan memanggil orang tuanya ke sekolah Namun yang datang bapak kecilnya di mana dia sudah tinggal di rumah sejak SMP Mereka berdiskusi bersama dan merespon dengan baik atas masalah ini Dari cerita bapak kecilnya, murid tersebut bermalas-malasan di rumah Sebagai seorang wali kelas, Ibu Martina merasa kurang puas dengan jawaban tersebut Lalu berkolah berhasila dengan guru BK Yang mana adalah masih hubungan keluarga dengan murid tersebut Namun tetap tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan Karena sering datang terlambat, maka banyak pelajaran yang tidak ia dapatkan Sehingga nilainya mulai turun Ibu Martina merasa khawatir dan empati terhadap murid tersebut Akhirnya Ibu Martina lalu berinisiatif mengunjungi rumahnya yang berada di desa Oebola kecamatan Fatulew Ibu Martina pun sempat ragu untuk kesana karena jaraknya pun sangatlah jauh Namun jika tidak kesana maka ia tidak akan mendapatkan jawaban atas masalah ini Akhirnya Ibu Martina memutuskan untuk pergi dan mengetahui alasan mengapa sering terlambat dan menawarkan solusi Ibu Martina merasa legah dan murid itu pun tidak terlambat lagi ke sekolah Dari kasus ini, maka kami kelompok satu menggunakan 9 langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan Yang pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini adalah tanggung jawab dan kejujuran Yang kedua, pihak yang terkait dalam masalah tersebut adalah Ibu Martina sendiri, guru BK, murid, dan orang tua wali Yang ketiga adalah fakta-fakta yang relevan yang ditemukan di dalam kasus tersebut Yang pertama adalah murid sering datang terlambat ke sekolah Yang kedua, akhirnya Ibu Martina mengunjungi murid tersebut di rumahnya Yang ketiga, Ibu Martina beriskusi dengan murid, guru BK, dan orang tua wali terkait masalah keterlambatan Yang keempat adalah Ibu Martina mendapatkan solusi dari masalah ini Yang kelima, murid itu kembali ke sekolah dan tidak terlambat lagi Yang keempat adalah pengujian benar dan salah Yang pertama, uji legal Di dalam kasus ini tidak terdapat uji legal Yang kedua, uji regulasi Ada, yaitu melanggar peraturan sekolah Yang ketiga, uji intuisi Secara intuisi, Ibu Martina merasa ada ketidakjujuran dengan kasus ini Lalu ia mencari tahu kebenarannya Yang keempat adalah uji publikasi Di dalam kasus ini tidak terdapat uji publikasi Karena jika ada publikasi atas kasus ini Maka orang tuanya akan mendapatkan kritik dari orang lain Yang kelima adalah uji panutan atau idola Dalam pengambilan keputusan, Ibu Martina sering mencontohi orang tuanya Karena orang tuanya adalah idola dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab Yang kelima adalah paradigma benar-lawan benar Yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan Atau justice versus mercy Adalah benar jika murid itu menerima konsekuensi karena melanggar peraturan sekolah Tapi benar juga jika murid itu mendapat pengecualian karena ada masalah dari keluarganya Karena tidak diberikan uang sehingga dia berjalan kaki ke sekolah Dan membuatnya terlambat Selama presentasi kelompok, kami mendapat masukan dari kelompok tiga Yaitu pengujian paradigma benar-lawan benar dari kasus ini adalah individu versus kelompok Yang keenam adalah prinsip resolusi Kami memutuskan berpikir berbasis hasil akhir atau ends based thinking Dan berpikir berbasis rasa peduli yaitu care based thinking Yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema Dari kasus tersebut muncul ide kreatif yang mungkin dapat dilakukan adalah Menawarkan murid tersebut untuk tinggal bersama guru BK Yang masih memiliki hubungan keluarga untuk sementara waktu Yang kedelapan adalah buat keputusan Keputusan yang diambil adalah Ibu Martina memutuskan untuk berkunjung ke rumah murid itu dan mendapatkan jawaban atas masalah tersebut Yang kedua, Ibu Martina meminta anak tersebut untuk tinggal bersama guru BK untuk sementara waktu Karena rumahnya dekat agar ia tidak datang terlambat lagi ke sekolah Yang kesembilan adalah Melihat kembali keputusan dan merefleksikan dari kasus ini Yang pertama, keputusan yang diambil Ibu Martina mungkin tidak mudah bagi muridnya Namun Ibu Martina percaya bahwa keputusan tersebut merupakan salah satu solusi dari masalah tersebut Yang kedua adalah Ibu Martina juga berharap murid tersebut bisa belajar dari kesalahan ini Sehingga menjadi lebih baik lagi untuk masa depannya Yang ketiga adalah jika ada masalah terkait murid di sekolah Maka perlu berkolaborasi dengan guru BK, orang tua wali, bahkan dengan murid itu sendiri Nah ini adalah hasil dari diskusi kelompok satu kami Terima kasih, salam dan bahagia